Luka nabainan alhabib Tapi kira-kira kulon jenengan ragu Laku tadi waktu sabunan menyentuh barangku atau tidak Ya sebaiknya wuduklah lagi Tapi kalau aslinya kalau sudah wuduk di pertama Nanti setelah mandi tidak usah wuduk Sudah sah wuduknya Alhamdulillahirrohim alamin Yang kedua Gosok-gosok badannya dengan pakai tangan Pakai tangan Mana yang digosok pokok sing sekiranya tangan sampean niku gaduk Nyanda Kira-kira sampean ngeger nyanda ngga Mulanya alhamdulillah tangan kulon jenengan niku loro Gitu Dan Allah menempatkan tangan orang yang tengah gini Kira-kira ya repot Gini Ini kaya ayam niku tangannya ngeten Gitu Ayam niku ya repot Tangan gaya ngukur ya raiso Didamu nopo raiso Gaya terbang ya raiso Singgisa malah ayam alas Gitu Atau pitik ayam alas Bisa ada pitik ada ayam yang disisa Allah SWT Muhammad Kemudian ini sering sekarang ada pemerkosaan-pemerkosaan Maksudnya apa? Kulauwawisuk ini dikirimi konco gitu Saking pasuruan gitu Kulau pitik ngoyak kucing Merti kucing ngelumpang itu juga ditumpai Kalo pitik Nah ini jenis pemerkosaan gitu Lo pitik kok ada ruwaya kucing lo ditumpai Bisa ada ruwaya kucing lo ditumpai Bismillahirrahmanirrahim Nomor pertama wudhu Nomor dua Tangannya tuh digosok-gosokkan Sempurlannya pakai sabun sampai seluruh yang bisa disentuh Rambutnya Gagere Ben kiro-kiro Bener-bener air merata satu badan Ngerti kan? Umumnya orang kan Bukan ngerti agama ini Bukan mandi di batap Batap PKI sampo Muntuk ada awak nyemplung Kumkum sedihnya semungi Rahmatullah Itu bukan ajaran Islam Yang nomor tiga Takdimul yumna alal yusrah Ya karena kulupan jenengan ini Anggota badan itu ada yang loro-loro Ada yang setunggal-setunggal Itu Yang yang loro-loro Jumlahnya apa? Termasuk Tangan Loro Sikil Loro Apa ini? Meripat Loro Oke Jadi yang anggota badan dua-dua ini Api Loro Yang tangan Yang kanan dulu Didulukan Berarti kalau satu badan Sebelah dari sebelah kanan Baru sebelah kiri Nomor tiga Atas list Mengulang tiga kali Jadi mentahkik Bener-bener suci itu Diulang tiga kali Bukan tiga tidur loh ya Bukan tiga ember Tapi tiga Tiga kali Ngeratakan badan Yang terakhir Nomor lima Tahlilu sya'ar Jadi kalau kamu punya rambut Yang agak gondrong Ini masih rotok gondrong ya Nah Udah normal ya Alhamdulillah Pokoknya yang ada rambutnya itu Di Di selah-selah Di Gosok-gosok Sampai Ya wes Seperti biasanya Memang Bab mandi ini Spesial bagi orang Jawa Orang Indonesia Ini istimewa Alhamdulillah Tapi Rasulullah Mengatakan Alhamdulillah Saya diberi Oleh Allah Lima Kemuliaan Yang tidak diberikan Kepada nabi-nabi semua Sebelum saya Salah satunya apa Dimana Ada tanah Bisa dibuat sholat Dimana tanah Bisa dibuat Su Sujud Jadi Saya memang Kepingin sholat Nyembah Allah Anggir sholat Ini Duhur Lemah Boleh Itu Tanpa Sajadah Boleh Di atas keramik Boleh Di atas tanah Boleh Di atas amben Boleh Di atas kendaraan Boleh Di atas truk Juga boleh Di tengah sawah Ya boleh Di kebon Juga boleh Jadi Kurungu manjing Duhur Sama Masjid Ada Beber Sarung Ini Kono Sarung 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 Godong Nyeblek Godong Isong Sholat Angger tempat Sama Nura Perlu Ono Najisi Tenggiri Kusuci Malah Malah Kulon Nata Semir Ngan Pidatone Pasuk Kino MTA Sholat Itu Walaupun Sholat Itu Di Apa Bekas Kandang Itu Walaupun Sholat Itu Di bekas Kandang Itu sah Tapi Karena Jendeng Ngaji Bisa Tenggiri Tenggiri Ditas Tenggiri Dwi Jadi Sholat Nindur Teletong Itu Tenggiri 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 Suci Tenggiri Tenggiri Menung Menung Sholat Repot Jendeng Asli Maksudnya Rasulullah Pernah Sholat Di Atas Kandang Atau Di bekas Kandang Jadi Dulunya Kandang Kandang Setelah Resik Tempatnya Itu Dibuat Musolat Atau Dibuat Sholat Bukan Berarti Diambil Kesimpulan Berarti Sholat Bekas Kandang Berarti Teletong Suci Yang Rangun Artinya Ya Rapa Beda Beda Siti Ternyata Mati Islam Berpendapat Tenggiri Suci Tenggiri Suci Ketua Menung Sholat Nah Nah Paham Paham Terakhir Piyam Bismillah Bismillah Kapan Mandi Mandi Itu Disunahkan Jadi Tadi Yang Mandi Wajib Ada 6 Tempat Ferdunya Ada 3 Sekarang Disunahkan Yang Mandi Itu Kapan Intinya Dalam Islam Ini Nek Arpe Kumpul Wongoke Disunahkan Mandi Seandainya Ajaran Islam Semenjak Dulu Dilakukan Disosialisasikan Insyaallah Tidak Sampai Corona Seperti Sekarang Ini Corona Datangnya Penyakit Corona Dari Langit Bumi 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 Pertanggulan Apa Corona Sudah Sekitar Empat Bulan Sampai 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 Bumi Kejian Corona Sampai Bumi Bumi Sampai 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 Bumi Sampai Sampai Apa katanya Kitab ini Ada 17 disunahkan Kita mandi Pertama Huslul Jum'ati Nekwe arepe Jum'atan Hari Jum'at Itu disunahkan Mandi Kapan disunahkannya Mulai subuh Habis sholat subuh Sampai menjelang Jum'atan Maka Kalau orang tidur Malam Jum'at Melakukan perbuatan suami istri Terus mandi subuh Digandengkan dengan mandi Niat Jum'at Ganjarannya dua beloro Lalu urung debujo Ganjarannya loro Ini apa Pak Malam Senin Empat hari lagi Nanti malam jangan Allah Sallallahu Muhammad Inti Jum'at ini disunahkan Mandi Kapan waktu Ketika kau Mau niat Berangkat Jum'atan Jadi Berangkatmu jam 10 Berarti nanti Sebelum jam 10 Disunahkan Mandi Kalau berangkatmu jam 11 Sebelum jam 11 Berangkatnya Sudah otek Nibah Nah Itu yang jadi masalah Allah Sallallahu Muhammad Jadi Berangkatnya jam 6 Misuk Bung ya Jam 6 Itu ganjarannya Untuk Nek jam Pitu Eh Jam walu Jam walu Itu Untuk Untuk Jam songo Itu Sapi Jam 10 Itu Pedus Jam 11 Itu Pinti Sebelas Lebendok Lek khotib Naik mimbar Wassalamualaikum Malekatnya surah nyatet Nggak usah dicatet Di daftar hadir Allah Sallallahu Muhammad Mau ngisi daftar hadir Mulai jalo amplop Jika ketunggal Allah Sallallahu Muhammad Sing nomor kali Ghoslul Aidain Lil'idin Lil'aidain Jadi Riyo Yoloro Kemarin Sawal Besok Idul Adha Sebelum Perakat ke masjid Disunahkan Mandi Soalnya Apa kue Arap Kumpul Ngoke Jadi Nek kue Suci Tonggomu Suci Kono Suci Terus Dibalasi Sawu Sofu Pakum Sof yang Rapat Aman Soalnya Podol Suci Nek Jadi Semesti Undang-undang Ini Kupian Nek Masjid Dijamin Setiril Karena Apa Setiap Mau Masjid Sudah Dalam Kadaan Bersih Yang nomor Dua Di luar Disediakan Air Wudu Disediakan Sabun Sampai Masjid Kudu Ditutup Orang Kumpul Sampai 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 Mungkin Karena Ini Peraturan Tempat Ibadah Jadi Memang Tidak Perdulih Mau Masjid Mau Gerenja Mau Semua Tempat Ibadah Di Sementara Gitu Bukan Berarti Ini Bukan Menjauhkan Umat Islam Undang Undangnya Seperti itu Jadi Diakuin Ini Salah Pokoknya Dikagas Gitu Menjauhkan Kemudian Kadang-kadang Pendapat Tiana Sidik Dicekal Bono Penjara Gitu Berarti Di masjid Dilarang Terah Terah Akhir Bentuk Dewi Terah Di sebelah Mas Dilapor Polisi Gitu Mual Bentuk Jama'at Sendiri Dilatar Kata Repot Insyaallah Terjadi Yang nomor Tiga Sholatul Istisqa Sampai Ngeridakan Sholat Istisqa Ini Juga Sunai Diancur Sebelum Berangkat Mandi Bismillahirrahmanirrahim Mandi apa ya Mandi Taubat Nomor Empat Karena Mau sholat Gerhana Baik Gerhana Bulan Atau Gerhana Matahari Nomor Lima Gerhana Empat Gerhana Bulan Nomor Lima Gerhana Matahari Kemudian Nomor Enam Mandi Setelah Kamu Memandikan Janazah Jadi Lebar Ngedusi Janazah Ape Kulon Dengan Siram Paham Jadi Senajan Janazah Ini Diisukin Kena Penyakit Corona Kue Pernyekel Janazah Pernyekel Yang bermasalah Yang berpenyakitan Anggar Kue Masuk Kamar Mandi Mandi Semua Penyakit Dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nomor 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 Al-Kafir Ida Aslama Kalau Ada Orang Kafir Orang Kristen Atau Orang Protestan Atau Orang Buddha Kok Masuk Islam Itu Sunahnya Dimandikan Jadi Habis Diislamkan Itu Malamnya Atau Siangnya diajari dimandikan sama diajari caranya sholat pangsaan ini kadang-kadang yang kau anggur masuk Islam pangsaan masukkan Islam awal jatuh haji, jatuh umrah terorat diajari sholat aku bareng pangsaan ini mati anaknya lima macam lima agamanya yang siji Islam yang siji Kristen, yang siji Buddha yang siji Katolik, yang siji lucu maka itu orang ini mau nyolat di KB malekatnya langsung berpikir seperti itu itu seperti itu jadi orang itu dicetak alatamutunna ilawakantum muslimun nomor walu alma jenunu idha ufiya pangga dan nalikanewes jelas waras kalau aku jenangan ini, waras apa waras? misalnya waras itu soalnya besok itu zaman akhir ini kadang-kadang orang di kampung itu ada di KB yang waras KIA ini kalau kita mengkoyangnya di kampung itu ada di KB KIA ini yang waras itu dianggap dengan KIA ini betul di-voting mesti menang mesti menang masyarakat mesti menang masyarakat mesti menang kia ini Allahumma mulai besok ada zaman zaman edan semua orang orang edan orang keduman ini bisa tekan mampun berarti edan kb insya Allah Allahumma amin selama masih ada kiai apal Quran insya Allah aman 5 menit lagi nomor walmuhma wongkang ayan wongkang ayan bedo karwedan ini edan ketutupan ini ayan sementara hilang sediluk geludung setengah jam tangi normal ini disunah mandi eh disunah mandi ini wudhu batal wudhu batal tapi buatan wajib mandi tapi sunah mandi dimulai dikulopan jenang kadang-kadang sok-sok diweroge ada yang dikulopan sok-sok diweroge ada yang dikulopan ini memang dikasih pelajaran supaya kulopan jenang syukur alhamdulillah awak yuk kok jadi waras alhamdulillah kalau-kala ngomong sing waras ngalah sing waras ngalah berangkat ngeriki lewat ngerogol kita cedak rumah makan es masuk dikulopan 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 sabendina esok sore mau ngekel hp kalian ya orang kesel esok sampai dikulopan ngeriku sore ngeriku apa yang diwajah dikulopan 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 s.a.w. mw. ada yang model ini ada yang waras waras itu syukur alhamdulillah alhamdulillah laging nomor sedoso ngerikan kulopan jenang berarti nindakan ikhram baik ikhram haji atau ikhram um umrah pakaian ikhram ini niat pakaian ikhram ini mandirian atau niat berarti nindakan haji atau nindakan um umrah atau masuk kota Mekah dan Medina atau dikulopan ini masuk negara ini ada yang adus gitu tapi adus dikulopan Surabaya sore apa ada yang adus ini suruh sampai sana sampai nanti negara ini itu mandirian ya nomor 14 lelab lima of lelab dal fa lelab jim lelab 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 ada yang ada yang ditulis setiap Kulopannya badin indah akan Amaliyah kesainan Angger tengri kung ganit Kumpuliti yang kata Kulopan jenengah disunah ke Mandi Jadi lewis podo resie Salaman-salaman Boten nopo-nopo Mulanya lewang boten kenal Untuk sementara Saat ini Ya perlu Jaga jarak boten nopo-nopo Karena keadaan